Mohon maaf, ada bagian terakhir yang terpotong dari seri untuk menguji aplikasi peduli lindungi ini. Ya, entah kenapa mungkin aplikasinya corrupted datanya atau gimana saya tidak menemukan bagian yang terakhirnya. Padahal itu penting sebetulnya, bukan secara telematika, tetapi bagaimana aplikasi ini mengkomunikasikan informasinya kepada masyarakat. Yang saya anggap itu juga penting. Oke, ya, jadi saya harus menyampaikan ini agar menjadi tayangan seri ini menjadi lengkap, ya. Untuk awalnya saya kasih lihat dulu, sekarang saya ini udah di posisi Mei, tanggal 4, ya, pukul 5 sore. Ini 5 sore, lagi menunggu buka puasa nih, insya Allah. Oke, saya tinggal ingin bahas adalah masalah tip dengan FAQ. Ya, sebelum masuk ke sana yang saya pertanyakan, kok tidak ada layar untuk help? Padahal yang namanya help itu penting. Seperti untuk menjelaskan mengenai yang bluetoothnya, kalau posisi belum aktif itu artinya apa yang harus dilakukan. Cara mengaktifkannya seperti yang kayak gimana, kalau andai kata sudah aktif, termontrolnya seperti apa. Ya, kemudian tombol yang di kanan, tombolnya yang di atas, yang gambar lonceng, yang gambar QR code. Itu untuk apa, tambar panah yang mengenai yang lokasi area berdampak, rumah sakit, apotek, panahnya itu bagaimana. Itu hal-hal itu yang perlu dikomunikasikan. Yang namanya online help adalah memang online help yang harus orang diberikan kejelasan. Begitu pula yang kayak keluaran cinere, itu sudah saya jelaskan semua ya. Nah, itu-itu yang semuanya harus dijelaskan. Itulah pentingan online help. Bukan FAQ. FAQ hanya segera hal-hal apa yang sering dipertanyakan orang. Ya, kalau masih mau mempertanyakan soal aplikasi ini. Oke, jadi kurangnya itu informasi mengenai helpnya. Saya masuk pada tips. Tips di sini saya tidak mau terlalu membahas banyak. Karena di sini semuanya lebih dari informasi untuk Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan. Ya, mengenai apa pentingnya jaga jarak. Dan kemudian program-program apa, kegiatan-kegiatan apa selama Ramadan yang perlu dihindarkan. Gitu kan, itu semuanya ada di sana. Jelas, saya tidak perlu membukanya lebih mendetail. Anda sendiri bisa lihat. Tetapi informasi ini semua masih jamak kok. Sama seperti yang disampaikan kementerian terkait di berbagai mass media. Oke, kita langsung masuk pada FAQ. Ya, kalau di FAQ-nya ada apa? Oke, apa itu peduli lindungi? Kalau kita baca di sini, paragraf pertama. Peduli lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease. Ya, kemudian di aplikasi, apa di paragraf keduanya, aplikasi ini melindungi diri Anda, keluarga Anda, dan orang terdekat lainnya, serta menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling berbagi data, lokasinya, bla bla bla, dan seterusnya. Ya, tinggal dilihat dua baris lagi terakhir. Ini ada dua informasi yang sangat meyakinkan di sini bahwa untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Padahal pernyataan itu menurut saya salah. Ya, karena aplikasi ini tidak menghentikan penyebarannya, penyebarannya akan tetap terjadi kalau ada seseorang yang selalu bersentuhan, lain sebagainya, kan. Karena penyebarannya lewat situ, gitu loh. Dan dengan orang pegang aplikasi ini, aplikasi ini bukan khasiat, bukan satu obat yang untuk menghentikan, gitu loh. Aplikasi ini adalah untuk memantau penyebaran, sehingga bisa meminimalisir terjadinya penyebaran. Itu lebih tepat penyataannya. Ini ada suatu janji loh menghentikan itu, padahal nggak menghentikan. Ya, itu pernyataan yang sangat kurang tepat. Ya, gitu loh. Itu yang harus dikoreksi. Lalu bagaimana peduli lindungi bekerja? Nah, di sini diputarakan, nanti Anda bisa baca. Salah satunya yang diputar nomor tiga adalah bagaimana kalau itu saling berdekatan dan kemudian nanti salah satu di antara warga ada yang dinyatakan PDP ataupun ODP, ya gitu loh. Itu sudah dianggap termasuk. Maka aplikasi sudah mempunyai data. Dalam 14 hari terakhir, siapa-siapa saja yang pernah berdekatan sama orang ini. Sehingga orang-orang yang pernah berdekatan tersebut akan dikontak oleh pihak terkait, mungkin dari medis, untuk kemudian diperiksa apakah sudah terpapar atau tidak. Ya, gunanya aplikasi ini seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pernyataan yang di sebelumnya, jadi kembali kalau kita sudah aktif tetapi kita berdekatan dengan orang yang tidak pakai, pakai tapi tidak menyalakan bluetooth, atau tidak lupa menyalakan aplikasinya, dan lain sebagainya, maka dia tidak bisa terpantau. Jadi jangan berarti kita yakin, tetap harus ada mawas diri, gitu loh. Ya, harus disadarkan masyarakat bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Jangan jadi kayak eming-eming positif bahwa kalau sudah menyalakan aplikasi, kemudian lebih beres daripada orang yang tidak menyalakan aplikasi, kan nggak begitu. Ya, nah ini bicara soal riwayat perjalanan orang, gitu loh. Nah, kemudian diberikan informasi bahwa dengan menghidupkan aplikasi ini, maka segala lokasi dia kemanapun dia pergi itu menjadi terpantau. Ya, tujuannya apa? Agar orang menjadi aware bahwa kalau dia ke lokasi yang mungkin dia tidak ingin dipantau, tempat-tempat tertentu misalnya dia tidak ingin terpantau, itu kan hak privasi dia, ya lebih baik dia matikan, gitu loh. Tetapi konsekuensi dia jadi lebih tinggi karena posisi tidak terpantau dan kemudian beresiko terkena COVID itu jauh lebih besar. Karena dia jadi seolah-olah blind terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu kan konsekuensi yang dia harus bisa mengerti, gitu loh. Ya, kemudian berikutnya dengan kerasian data pribadi, disini diutarakan mengenai bahwa risiko bahwa kalau ada aplikasi yang lain yang mau injek satu data sekarang di Android itu sudah lebih ditingkatkan proteksinya, yaitu akan dihindarkan betul, ya. Tetapi jangan salah, orang mudah terpedaya untuk saat ada suatu aplikasi ini kemudian, karena ini adalah aninum pairing, anonimus, gitu ya. Dia kemudian bisa memberikan pop-up, ya, kepada user yang ada bluetoothnya dan kemudian berdekatan, itu diberikan pop-up. Bisa saja si aplikasi tersebut bilang ini adalah dari aplikasi peduli lindungi, harap lakukan ini, itu, ini, itu. Orang bisa terpedaya dan kemudian jadi percaya, padahal dia lagi diakalin. Ya, ini bukan soal untuk langsung kemudian dia bisa disusupin dan diambil datanya, tetapi ini adalah suatu upaya orang, pihak pelakulah saya bilang, atau penyusup, untuk pertama membuka channel dulu, gitu loh, mendompleng kegiatan aplikasi peduli lindungi. Untuk itu, pernah saya suggest di yang sebelumnya, kembali saya utarakan disini, cara paling mudah adalah dengan menghidupkan, dengan memberikan suatu preferensi kepada user untuk bisa menyetel rayar ataupun menyetel tampilan. Bisa tampilannya dimasukkan nama, gitu ya, namanya bisa masukkan, kan penggunanya kan ada namanya, dia bisa masukkan nama dia, dan kemudian, apa, warna juga dia bisa adjust apapun warnanya kan, mau orange, mau hijau, biru, merah, pink, kuning, apapun, gitu loh. Ya, berikan preferensi dia, nggak perlu warna yang berjuta-juta warna, perlu, apa, cukup warna-warna dasar aja, gitu loh, yang bisa dipilih sama dia, itu sudah cukup. Ya, nah, kalau itu dilakukan, aplikasi penyusup itu tidak mungkin mampu untuk bisa melihat aplikasi lain, sebetulnya setting warnanya seperti apa. Nah, dengan demikian, kalau ada warning dari aplikasi yang tidak jelas, dan kemudian warnanya bukan seperti warna settingan si user, maka user harus tahu, ini bukan warna saya, ini berarti si warning ini sekalipun dari peduli lindungi, seolah-olah dari peduli lindungi, padahal ini pasti aplikasi dari penyusup, bisa saya acuhkan. Gitu loh, kan ya kayak gitu. Ya, atau paling tidak dia bisa print screen, kemudian laporkan, sehingga sudah mulai ketahuan ada pihak-pihak yang melakukan penyusupan. Gitu loh. Ya, itu yang saya bilang penting di sana, dan kemudian berikutnya, cara penggunaan aplikasi dengan yang hemat baterai. Ini kan dianjurkan untuk memilih battery saver mode, atau low power mode. Low power itu biasanya untuk di iOS, kalau battery saver itu untuk di Android. Ya, saya beri maksudkan kepada Kominfo bahwa menganjurkan user untuk menggunakan power saving dan kayak gini atau melakukan sesuatu itu sebetulnya bukan haknya aplikasi. Pembuat aplikasi hanya memberikan suatu fasilitas. Apakah user itu mau menggunakan full ataupun dia mau setting bagaimana, itu terserah dia sepenuhnya. Yang paling bisa Anda lakukan adalah memberikan rekomendasi, beri keterbukaan dan edukasi bahwa kalau aplikasi ini menggunakan bluetooth dan otomatis lebih menyerot baterai, Jadi, bisa lebih habis. Nah, konsekuensinya untuk jaga-jaga agar tidak kehabisan, mungkin perlu selalu membawa power bank. Itu tidak menyebut mereknya apa power bank, tapi paling tidak rata-rata pengguna selular semuanya selalu menggunakan power bank. Atau paling tidak juga dia sudah mulai tahu pada saat dia nanti lagi menggunakan di sini. Ini ya kalau tersedot, ya itu suatu konsekuensi. Dia mau milih untuk terhindar covid dengan terpantau dengan aplikasi ini. Ataukah dia mau memilih resiko terpapar hanya karena dia mematikan bluetooth-nya. Ya gitu loh. Ya itu yang harus diberikan, diudikasikan kepada masyarakat. Nah, buat masyarakat juga agar ketahui yang menggunakan, yang menonton inilah review ini. Bahwa dengan memilih lower power mode ataupun battery saving, itu otomatis performance gadget itu akan berkurang. Layar tadinya akan terang, jadi dibikin lebih redup. Kemudian, performance-nya tadi octa-core bisa kenceng banget otomatis, jadi nanti performance-nya juga berkurang. Ya, banyak beberapa fitur akan berkurang. Tetapi bukan berarti yang nanti ada data yang jadi lebih berkurang. Ya, enggak. Aktifitasnya, penyimpanan data, penampilan tanggal, apa semuanya itu akan tetap akurat seperti apa adanya. Hanya segala sesuatu yang urusannya berkomunikasi, berinteraksi, pemanfaatkan dari berbagai sensor-sensor yang ada pada gadget itu jadi berkurang. Karena itu yang lebih banyak menyedot resource dari baterai. Nah, jadi Anda tinggal memilih-milih konsekuensinya dan kemudian manfaat apa yang Anda bisa peroleh dengan menghidupkan ataupun mematikan bluetooth-nya. Ya, itu lebih baik agar masyarakat lebih di-clearkan seperti itu. Dan kemudian, untuk menurutnya terakhir, sumber informasi dan imbauan. Sumber informasi dan imbauan yang terdapat pada aplikasi peduli lindungi berasal dari Kementerian Kesehatan, Kominfo, Situs RemiCovid, blablabla-nya. Ya, nah. Dari sini, Anda bisa mengklik referensi yang terdapat di bagian bawah dari setiap artikel. Mana artikel? Artikel apa? Gitu loh. Ya, enggak ada di jelaskan yang diada. Dari sini udah paling habis kok paling bawah. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa ini hanya menjelaskan sumber-sumber pihak-pihak yang memberikan informasi. Sehingga tampilnya informasi yang ada di sini. Tetapi pihak yang benar-benar bertanggung jawab dengan development dan kemudian bertanggung jawab dengan kinerja dari si gadget ini, harusnya itu siapa? Logikanya Kominfo. Nah, kalau memang benar Kominfo, ditampilkan datanya. Itu yang saya selalu tanyakan dari awal. Pertama kali lihat aplikasi ini. Dari awal layar sampai ke sini, tidak pernah ada tampil bahwa ini copyright siapa dan kemudian siapa yang bertanggung jawab. Padahal itu penting. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi dengan aplikasi ini, kita tahu tanggung jawabnya siapa. Ya, dan user juga bisa tahu kalau umpamanya dia menggunakan versi yang lain atau versi yang kuno, ataupun kemudian mungkin aplikasi tiruan. Seolah-olah seperti ini, tapi sebetulnya berbasis yang lain, ataupun dengan cara lain ditampilkannya. Maka itu adalah suatu tiruan-tiruannya yang aplikasi di sini. Ya, kita bisa melakukan penuntutan, karena sudah ada ketahuan mana yang milik Kominfo dan mana yang bukan. Tetapi kalau ini aja Kominfo tidak menyatakan kepemilikannya, mana saat itu kalau ada yang lain juga susah untuk dinyatakan bahwa itu bukan dari Kominfo. Karena kedua-duanya itu tidak jelas siapa kepemilikannya. Itu tujuan saya menyatakan kenapa pentingnya bertanggung jawaban. Apa susahnya sih bertanggung jawab? Bagus kalau bertanggung jawab dengan demikian menunjukkan pada masyarakat. Bahwa sejauh ini Kominfo sudah aware. Kalau tidak digunakan ya kesalahannya user. Oke, itu yang bisa saya utarakan. Dan itu mungkin jadi summary-nya dari saya. Bahwa error yang dulu kita alami di review saya yang sebelumnya sekarang tidak terjadi di sini. Dengan demikian, saya share kepada masyarakat. Pada versi aplikasi pendului lindungi yang sekarang itu sudah lebih baik. Jadi apabila Anda sudah tahu manfaatnya, sudah banyak dijelaskan, dan kemudian Anda tahu konsekuensinya kalau tidak menggunakan ini, maka sebaiknya Anda gunakan. Ya, ayo-ayo berpartisipasi lah untuk membantu pemerintah. Paling tidak membantu diri Anda sedikit. Cuma Anda juga harus tetap aware dan terlalu yakin dengan apa yang tampil di sini. Karena Anda masih bisa berisiko terkena paparan dari penderita COVID-19 itu adalah dari orang-orang yang tidak mempunyai aplikasi yang sama dan tidak menghidupkan dan tidak terpantau. Gitu loh. Ya, itu bagi masyarakat. Bagi Kominfo, saya sudah beri banyak masukan. Ya, mohon semoga itu ada masukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan bagi Kominfo untuk melakukan revisi pada versi yang berikutnya. Agar bisa lebih baik. Ya, sharing ini semuanya yang saya ajukan bisa dilihat bahwa saya mencoba fair untuk melihat dua sisi dan tujuannya adalah bagaimana cara kita bisa memanfaatkan perangkat klimatika untuk bisa mengontrol penyebaran COVID-19 sehingga pada akhirnya bisa diminimalisir dan insya Allah hilang dari bumi pertiwi tercinta ini. Gitu loh. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada masukan-masukan, baik dari Kominfo, maupun dari masyarakat mengenai apa yang sudah saya utarakan, cara penyampaian, kata-kata, ataupun mungkin istilah, ataupun apa yang mungkin tidak benar atau ada yang salah, silahkan saya dikoreksi. Toh yang namanya manusia adalah gudangnya kesalahan, ya. Sehingga saya bisa juga lebih lakukan perbaikan dan introspeksi untuk sesuatu yang lebih positif di masa mendatang. Wabilaiktofi waidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apu'am mohon pamit. Salam hangat, Jabat Arat.